harusnya potong disininya wodeh apa kabar ratu jelas gak suaranya Neng suara ibu jelas gak jelas ibu ketemu lagi ya setahun kita berpisah ketemu lagi iya ibu baru ratu jahrafaila wodeh jena dinda apa kabar dinda baik ibu jenifer mana jenifer kok gak keliatan faila faila kok gak menampakkan diri jen ihan ihan tambah cakep-cakep ya gak ketemu setahun pangling cakep-cakep semua ini jenifer udah eh mana yang cowok pada masih tidur tadi sebelum ibu kulajan apa Neng faila pagang oh pagang ya oh iya iya Naomi oh itu Naomi udah ada mana yang lain Nadia eh cewek semua Nadia gimana kabar baru 8 orang TTS udah selesai semua ya Neng iya IPS 2 kayaknya masih 10 orang lagi deh yang belum ngumpulin TTS tadi ibu lihat lagi ibu lihat lagi Sinta mana tadi Sinta ya bu eh syukur udah pada sehat semuanya mana lagi ya baru 10 baru 9 jumlah 24 nanti kalau udah 15 kita tinggalkan aja ya supaya materi kita terkejar ya ntar sampai 15 orang ini tanggal 29 tuh mulai bagus udah ada hanya gak nampakkan diri ya asila waode jenifer adam gak Nadia Alia ratu berapa orang pak udah udah terhedeh udah dua enggak dua orang lagi waduh 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 nampaknya sih Claudie aja yang ini ya di apa di absen udah 22 orang hanya yang di zoom baru 11 orang oh Diva udah ada Diva cowoknya baru muncul Diva Claudie mana Claudie Neng minggu lalu kemana cantik Claudie kok gak absen kelewatan eih kamu mah enak baik kelewatan tuh kalau kelewatan konfirmasi jadi ibu maklumin atau empapanya lupa ibu centang Sultan udah ada asila udah ada siapa lagi ya oh Muhammad Ali Paskar yuk ibu maaf ini absennya yang di absen siswa kelas yang di Google Form ya ibu ya iya yang di Google Form iya nama kamu udah ada nama kamu udah ada iya tapi saya belum absen hari ini apa saya belum absen hari ini kok oh pantas yang 22 tuh ternyata kamu ya kamu yang belum kalau gitu ada dua orang lagi yang belum neng Faila sama siapa lagi segera segera iya nih ibu nih lagi eh ya bes minggu lalu kemana ya bes maaf bu ini kamera rusak terus ada laptop iya atuh konfirmasi atuh tadinya ibu mau ngobaya ibu kamu Faila segera Faira sudah ibu oh udah tar tar belum kelihatan neng belum kelihatan neng udah 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 Faila udah satu lagi neng satu lagi siapa yang belum ya satu lagi kalau gitu satu lagi satu lagi yang belum yaudah kita mulai aja ya kita mulai ya IPS nanti banyakan pertanyaan ya kita mulai oh ada mudah ada oke Claudi ini powerpoint ibu kelihatan gak tampil gak Faila kelihatan oke kita mulai aja ya kita mulai aja kita mulai aja untuk memanfaatkan waktu oke mulai ya IPS 2 kalau 2 minggu yang akan datang kita ada kanjum ya nanti nanti kamu kamu kalau bisa udah punya print-printan ibu fotokopiannya di print ya terserah lah jadi kamu gak usah ngeliat itu tapi kan ibu biasanya ada yang diterangkan tapi gak ada di powerpoint jadi bisa kamu tambahkan ya terus kamu gak capek karena sama-sama baca oke kita mulai ya KM kita mana masih Taki oh Taki belum kelihatan ya ya bu belum belum masuk oh ala yaudah Adam kamu pimpin doa Adam ya bu ya kamu aja dulu padahal Galardo juga wakil ya masih wakil oke Adam aja dulu Adam aja dulu biar besok bergilir ya Adam sebelum memulai pajaran hari ini ada langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai doa selesai amin semoga yang kamu inginkan yang kamu impikan yang kamu cita-citakan tahun depan dapet PTN ya dapet amin ya Rabbul Alamin dapet pokoknya apa yang kamu inginkan kamu selalu sehat ya kita mulai ya oke Neng di semester awal kelas 12 kita pakai kompetisi dasarnya 3.1 yaitu menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun DITII APRA Andi Ajis RMS PRRI Permesta D30 SPKI Muhammad Ali dan kawan-kawan kalau tahun-tahun lalu ini adalah bagian kalian bagian kalian menggali informasi kemudian mengkonfirmasikan kepada teman-teman tapi ternyata kalau sekarang di masa pandemi ini ibu tugaskan kalian berkelompok kemudian cari informasi cari sumber kemudian didiskusikan wah takutnya terjadi klaster baru klaster sejarah wajib makanya akhirnya ini sudah lah ibu yang nerangkan tapi konsekuensinya kamu benar-benar faham ya terus nanti kalau maunya kita kehabisan waktu karena materi kita banyak nah ibu akan menugaskan saja untuk membaca setelah membaca kemudian kita ulangan faham atau tidaknya nanti dilihat dari ulangan itu nilainya berapa oke ini kompetisi dasarnya ya disintegrasi itu apa disintegrasi adalah situasi yang tidak adanya persatuan dan kesatuan yang ada dalam masyarakat dan terjadi perpecahan atau disintegrasi itu lawan dari integrasi kalau integrasi itu kan bersatu ya terjadi persatuan dan kesatuan nah ini terjadi perpecahan apa yang menyebabkan nanti kamu akan bisa menyimpulkan kenapa sih saudara-saudara kita sendiri kok melakukan pemberontakan ya jadi nanti kamu akan bisa menyimpulkan oh ternyata mereka nah nanti kamu bisa menyimpulkan nah disintegrasi atau gangguan keamanan ini neng ketika Soekarno dan kawan-kawan berupaya menegakkan kesatuan Republik Indonesia dengarkan ketika kita merdeka 17 Agustus 1945 ternyata kita tidak langsung menikmati kemerdekaan kemerdekaan kan September September tanggal 29 jadi baru satu bulan kita menghirup udara bebas nah 29 September sudah mendarat tentara sekutu ya enggak dan ternyata tentara sekutu itu membonceng Nika dan Nika ini masih ingin mempertahankan penjajahannya di Indonesia akhirnya kita menegakkan keamanan eh menegakkan kemerdekaan dan diselak ketika kita sedang menegakkan kemerdekaan itulah muncul gangguan keamanan dari orang kita sendiri dengarkan Soekarno pernah bicara begini musuh nyata kita yaitu yang kulitnya berbeda dengan kita matanya berbeda dengan kita Belanda kulit beda kan mata beda Jepang kulit beda mata beda tapi nanti musuh kita yang paling sulit adalah musuh yang warna kulitnya sama dengan kita ternyata terjadi apa yang dipikirkan Soekarno itu terjadi saudara kita teman kita sahabat kita melakukan pemberontakan kita lihat ya disintegrasi ini terjadi menjadi tiga kelompok kelompok pertama yaitu yang berdasarkan ideologi ingat-ingat ini mudah kok ini mudah dihafal berdasarkan ideologi itu PKI Madiun DITII G30PKI PKI Madiun ingin merubah Pancasila dan ingin bergandengan tangan dengan Soviet otomatis komunis DITII pimpinan Kartos Wirio ingin merubah Pancasila menjadi Islam G30PKI ingin merubah secara fundamental Pancasila menjadi komunis itu kalau gangguan keamanan berdasarkan ideologi ingat-ingat karena nanti setelah Ibu Nerangkan biasa kan kita post-test Faila KKM kita masih sama kan 90 saja ya sudah setuju ya Faila sudah setuju ya kata tadi ya Claudi ya pokoknya di kelas 12 sejarah harus 90 enggak nilai 90 ulangi lagi oke itu berdasarkan ideologi yang kedua berdasarkan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok ini egois ada Angkatan Perang Ratu Adil Republik Maluku Selatan RMS dan Andi Ajis IPS 2 yang nomor 2 ini sering dikenal dengan nama Bom Waktu apa itu ini adalah skenario Belanda Belanda masih ingin menjajah kita makanya ini orang-orang yang anti kepada pemerintahan kita diberikan modal untuk melakukan pemberontakan nah inilah yang dikenal dengan nama skenario Belanda atau Bom Waktu ada di nomor 2 ingat-ingat ya yang satu ideologi yang satu berdasarkan kepentingan sendiri dan yang ketiga Ali, Pascal dan kawan-kawan Diva tadi yang ibu lihat ya yang cowoknya ya Bagus Gallardo Adam Renardus tadi ibu lihat Renardus masih ngantuk nah di yang nomor 3 ini sulit sekali diberantas perhatikan kamu masih punya kitab kuning ya jadi masih bisa nyatot dikit-dikit yang nomor 3 ini sulit diberantas kenapa? karena tokoh-tokoh yang melakukan pemberontakan adalah orang-orang yang dulu berjuang bersama Sukarno yang handal yang nomor depan ini dia melakukan pemberontakan dengan mengadakan proklamasi piagam revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat semesta untuk yang nomor 3 untuk yang nomor 3 perhatikan kita oh taki baru muncul taki nah untuk yang nomor 3 tadi ya sulit diberantas kenapa? karena ternyata orang-orang tokoh-tokoh pejuang kita yang nomor 1 yang melakukan pemberontakan Gallardo dan kawan-kawan oh Gallardo saja Gallardo Gallardo ini kita pre-test ya yang lain juga boleh menjawab kalau Gallardo lupa pernah mendengar tokoh yang namanya Safrudin Prawira Negara gak pernah bu gak pernah eh benar gak pernah gak pernah pernah denger gak Safrudin hey kalau kamu ngomong gak pernah Ibu Bel Pak Oji minta pertanggung jawaban Pak Oji ternyata anak kelas 11 yang naik kelas 12 gak pernah denger namanya Safrudin bagaimana itu tanggung jawabnya itu dipergerakan nasional itu diperbaikan ekonomi itu ketika kita agresi militer tuh Ibu udah nambahin siapa yang tau oh Alisa kamu udah mampu-mampu tau bu tau siapa-siapa siapa yang tau siapa ya bu siapa ya bu siapa ya bu yang lain dengarkan eh pokoknya dia pas pemerintahan darurat Republik Indonesia eh pinter dengarkan tuh untung aja ya bu ngomong jadi tuh tepuk tangan bener li jadi gue gak perlu nelfon Pak Oji awas Galardo ngomong belum denger ya dengarkan ketika agresi militer kedua Soekarno Hatta dibuang ke Pulau Bangka nah Soekarno langsung ngirim pesan kepada Safrudin Prawira Negara dirikan pemerintahan sementara atau darurat di Bukit Tinggi PDRI diberikanlah kepada Safrudin Prawira Negara jadilah dia presiden sementara jadi jangan ngomong gak pernah denger bu mungkin ketika itu Yabes denger Galardo lagi sedikit ngantuk jadi gak denger paham ya nah Yabes dan kawan-kawan seorang Safrudin Prawira Negara dulu pernah jadi menteri ekonominya memperbaiki ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan kok tiba-tiba menyerang Soekarno ada apa ternyata mereka kecewa nah nanti kita lihat ya kekecewaannya itu kenapa Nisha udah ada eh ini hadir semua kayaknya ya Alhamdulillah ya setahun kita gak ketemu oh Alia udah ketemu lagi Alhamdulillah udah ada ya Sultan kamu kok gak kelihatan tuh hanya jendela yang dilihat sama Ibu oh iya benerin kabocasan bu oh gitu eh Sultan Sultan sudah tidak ada boncabe ya gak ada Alhamdulillah kita lihat lagi ya nah jadi kamu udah tahu ya yang ke pertama ingin merubah ideologi yang kedua itu keinginan Belanda datang lagi ke Indonesia yang ketiga para tokoh bejuang yang melakukan pemberontakan karena kecewa satu dua dan tiga itu memang nanti semuanya karena kecewa kita lihat mulai Galardo buang dulu kantukmu ya sebelah kiri Galardo dan kawan-kawan itu ada bendera yaitu Palu Arit itu Lambang Komunis tanya kenapa harus Palu kenapa harus Arit karena Komunis mengusung akan mensejahterakan orang bawah dan identiknya mereka orang bawah itu yaitu orang-orang buruh dan orang-orang petani makanya lambangnya itu Palu Arit dengar kan nanti dalam ulangan itu bendera-bendera akan Ibu tayangkan ya jadi kamu faham kan kamu matanya arahkan ke bawah ada yang pakai peci itu adalah musuh ini tokoh komunis kerjasama dengan Perdana Menteri yang pada waktu itu yaitu Amir Sarifuddin ini Kabinet Amir Sarifuddin jadi pada waktu itu yang melakukan dua tokoh ini kemudian yang disebelah kanannya itu kalau kamu lihat itu tahun 1948 semua tokoh-tokoh yang berbau PKI itu dibersihkan oleh pemerintahan kita kalau yang sana itu lagi kampanye nah Gelardo dan kawan-kawan jangan deg-degan dulu karena Gelardo dan kawan-kawan ketika kita berbicara disintegrasi bagus ini di benak kamu di memori kamu menyimpan kelas 11 semester 6 yaitu mempertahankan kemerdekaan kita lihat ya apa sih yang melatar belakangi terjadinya gangguan keamanan PKI 48 dengarkan adanya perjanjian Renville siapa yang mau menjawab apa sih itu perjanjian Renville siapa yang masih ingat jangan sampai Pak Oji ditelepon harus bertanggung jawab di PS2 enggak tahu perjanjian Renville ya kan ketika kita menegakkan pertahanan keamanan kemerdekaan kita itu kita melakukan diplomasi-diplomasi kan dengan Belanda kan ya karena itu kepintaran Belanda liciknya Belanda ternyata diplomasi-diplomasi itu hanya mengurangi wilayah kita karena adanya demarkasi Vanmuk nah sekarang pernah dengar enggak perjanjian Renville pernah ya best lagi ya ntar best kasih yang lain Renville Renatus Renville apa itu apa itu perjanjian sama Belanda bu di kakal USS Renville pintar isinya sekarang isinya apa salah satu isinya tuh kalau enggak salah bentukin Facebook oke kalau enggak salah bener ya salah satunya adalah akan membentuk Republik Indonesia Serikat itu salah satunya Reysa salah duanya apa salah duanya apa hanya mengakui Jawa Tengah Yogyakarta dan Sumatera menjadi bagian pintar IPS 2 dari kelas ke kelas ibu nanyain perjanjian Renville enggak ada yang bisa jawab ternyata IPS 2 lancar Indonesia hanya diakui Jawa Tengah doang DIE Yogyakarta dan Sumatera padahal perjanjian Renville Renadus ini harusnya memperbaiki perjanjian Linggarjati ayo apalagi itu perjanjian Linggarjati ingat-ingat di rumah aja 5 bulan lupa itu sejarah jasmerah jangan sekali-kali melupakan sejarah apa itu perjanjian Linggarjati Ratu Jahra ya bes nanti dulu ya bes tadi kan dari Jawa sama Raisa kalau apa Ransia hanya 3 wilayah Jawa itu hanya DIE dan Jateng dan Sumatera kalau Linggarjati perjanjian Linggarjati itu Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu Jawa Sumatera dan Madura oke pintar lancar semua IPS 2 pintar nah dengarkan harusnya perjanjian Renville memperbaiki perjanjian Linggarjati Belanda itu licik ketika kita sudah dikuasai wilayahnya hanya 3 dia masih ingin mencari-mencari agresi militer makanya PBB turun tangan Amerika turun tangan perbaiki nasib bangsa Indonesia perbaiki pemerintahan Indonesia dilakukanlah satu pertemuan di gelada kapal Renville milik Inggris nah kita lihat selanjutnya ya Renardus nah ternyata perjanjian itu merugikan bangsa Indonesia akhirnya masyarakat minta pertanggung jawaban Amir Sarifuddin wah Amir Sarifuddin nggak becus nih pemerintah kok Indonesia semakin dipersempit akhirnya Amir Sarifuddin tidak populer dan jatuhlah kabinetnya ketika Amir Sarifuddin jatuh apakah dia nerima kejatuhannya ternyata tidak dia kerjasama dengan PKI untuk kembali memerintah ibu langit lagi ya kalau ditanyakan apa yang menyebabkan terjadinya PKI PKI Madiun gara-gara perjanjian Renewil apa itu Indonesia hanya diakui tiga wilayah Jawa Tengah DIE dan Sumatera pada waktu itu yang memimpin adalah Amir Sarifuddin makanya akhirnya rakyat protes ke Amir Sarifuddin wah Amir Sarifuddin tidak bisa menegakkan NKRI jatuh Amir Sarifuddin masih tetap ingin memerintah dan akhirnya dia bergabung dengan PKI sampai sini paham ya paham ya Naomi ya oke kita lanjutkan Naomi kita lanjutkan IPS kamu peminatan sudah diajarkan aliran-aliran belum sama siapa ya IPS aliran-aliran Pak Oji apa Bu Lala aliran kamu sudah berbekal itu ya oke sebelum kita menuju kegangguan keamanannya kita harus tahu dulu komunis di Indonesia itu awalnya bagaimana kok sampai tanggal 18 September 1948 kita dimerdekakan oleh sekelompok orang menjadi Republik Indonesia Soviet yang ideologinya komunis nah kita lihat kita cari tahu isi memori kamu di apa ya bukan mempertahankan pergerakan nasional kita lihat ya ajaran Marsis diperkenalkan oleh Heng Senevrit yang datang ke Indonesia dari Belanda dia mendirikan Internasional Sosialis Demokratik Fereniging jadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia adalah ISDV ingat ya nah ternyata ISDV ini tidak populer juga tidak diterima oleh masyarakat Indonesia akhirnya punya strategi supaya masyarakat Indonesia paham Marsis dan menganut Marsis harus Marsis ini masuk ke partai besar yang pada waktu itu ada dan partai besar yang waktu itu ada adalah Syarikat Islam ingat bekal kamu Marsis Sosialis Komunis bisakah bersatu dengan Islam dan waktu itu mereka masuk akhirnya di Syarikat Islam itu muncul dua ada Syarikat Islam Merah yang berhaluan Komunis dan Syarikat Islam Putih yang benar-benar murni Islam dah ntar pertanyaannya nanti dulu tahun 1920 ISDV berubah menjadi PKI jadi partai yang pertama kali berani mengatakan Indonesia adalah PKI yang lain Inlander Indis Hindi ini langsung Indonesia tahun 1926 1927 PKI melakukan pemberontakan dengan cara pemogokan kaum buruh tapi kemudian bisa dibersihkan oleh Belanda tidak muncul kembali baru muncul kembali tahun 1948 simpulkan langsung jadi yang tahun 1926 1927 bukan memberontak terhadap pemerintahan Indonesia karena belum ada tapi memberontak kepada pemerintahan India Belanda sampai di sini ada pertanyaan ada pertanyaan enggak jadi dasarnya kamu harus tahu dulu kenapa sampai ada komunis di Indonesia kemudian sampai kenapa mereka melakukan proklamasi Republik Indonesia Soviet nah mula-mula yang memperkenalkan ajaran Marsis di Indonesia adalah Senevit didirikanlah ISDV jadi ISDV adalah calon untuk menuju ke komunis tahun 1926 1927 mereka melakukan pemberontakan jiwa mereka nasionalis karena apa dia berjuang untuk mengusir Belanda tapi kemudian muncul lagi 1948 untuk dua mengecohkan pemerintahan Indonesia yang akan menuju turis dan ingin mengebrak Belanda tapi kok nanti muncul lagi kan tahun 1965 ya nah ada apa kenapa oke ada pertanyaan nanti kalau mempamanya terjedak kamu jangan kemana-mana dulu ya karena akan penambahan waktu ya karena waktu kita sejam ada pertanyaan ada bu ya bes mau tanya enggak bu enggak oke nanti lagi ya nanti menuju ke sana pasti kamu akan ada pertanyaan ya oke kita kita lanjut kalau enggak ada pertanyaan nah kita lihat nah tadi kan Amir jatuh tuh ternyata Amir jatuh itu tidak Legowo tidak nerima akhirnya dia ingin merebut kembali kedudukannya makanya dia kerjasamalah dengan PKI kebetulan jangan kebetulan dulu untuk merebut kembali kedudukannya pada tanggal 28 Juni 48 Amir Sarikuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat untuk memperkuat basis masa FDR sendiri terdiri dari Partai Sosialis Indonesia itu sosialis ya pasti bau komunis ya dengarkan PKI ilegal Resindo PBI Sarbupri semuanya Sosialis Komunis setelah terbentuk FDR kemudian membentuk organisasi kaum petani dan buruh ada pertanyaan lanjut pokoknya jalannya tahu jalannya pahamnya gara-gara perjanjian Renfield ini hanya di wilayah di bawah tengah ada pertanyaan bu PKI ilegal itu maksudnya apa bu nah yang tanya tadi barusan siapa ibu belum lihat orangnya siapa tadi yang tanya saya aku bu oh Naomi pinter Naomi tadi ibu sempat ketika ibu ngomong PKI ilegal nah itulah yang harus kamu tanya apa itu PKI ilegal dengarkan Naomi pasti yang lain ingin bertanya tapi yang berani Naomi tahun 1926 1927 Ali Ketawa itu kan dilakukan pemberontakan PKI ke Belanda oleh Belanda digerus apakah langsung mati si PKI enggak dia melakukan gerakan bawah tanah terus memunculkan komunis Indonesia supaya enggak ketahuan Belanda akhirnya gerakannya gerakan sembunyi sembunyi makanya disebutlah PKI ilegal jelas ya PKI yang sudah ditiadakan tapi tetap ada mereka sembunyi sembunyi gerakannya yang katanya disebutnya sebagai gerakan bawah tanah nah PKI ini dikenal dengan nama PKI ilegal adakah PKI yang tidak ilegal atau legal ada kan tadi PSI Partai Sosialis Indonesia berbau komunis tapi disasahkan saja oleh Belanda karena kok dia orang-orangnya tidak melakukan pemberontakan makanya akhirnya FDR disatukan FDR mempersatukan si PKI yang punya jiwa kuat yaitu PKI ilegal dan PKI yang dipandang mata oleh Belanda PSI Pesindo PBI paham ya jadi ilegal itu mereka bergerak di bawah tanah jadi si musuh DNID itu bergerak di bawah tanah eh ada lagi bu 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 bukannya PKI sama Pesindo dan Sarbu PID LL itu haluannya beda tapi gara-gara kebetulan kiri jadi gabung dengan satu betul ya bes pertanyaanmu sudah dijawab oleh kamu sendiri sebenarnya pintar karena sama-sama kirinya karena berhaluan kirinya betul karena sama-sama berhaluan kirinya akhirnya mereka bersatu dan tujuannya sama ya bes yang tadi kamu sebutkan Pesindo PBI itu sama-sama sebenarnya alirannya tujuannya adalah untuk mensejahterakan kaum tertindas mereka menyebut kaum tertindas siapa yaitu kaum buru dan kaum tani dan mereka harus menjadi terdepan mereka harus memerintah karena jargon mereka adalah revolusi belum berakhir kapan berakhir kalau mereka si golongan itu si golongan kiri itu sudah bisa duduk di depan betul ya bes jadi pertanyaanmu sudah dijawab oleh musli bawasannya bagus ya bes ya masih terus ya munculkan pertanyaan lagi ya nah ini tadi PKI legal ya sama-sama kiri nanti kamu akan ketemu juga tan malaka ya sama-sama kiri tapi ternyata gebrakannya berbeda nah pada tanggal 11 Agustus Kang Neng kamu fokuskan kepada tokoh kita ini ya pada tanggal 11 Agustus 1948 setelah musuh tiba dari Moskow Amir dan FDR segera bergabung dengan musuh semenjak itulah bersatu kekuatan EPKI dan FDR kemudian kelompok ini seringkali melakukan aksi melancarkan propaganda anti-pemerintahan mengadakan pemogokan kerja melakukan pembunuhan-pembunuhan kepada orang yang tidak sepaham nah ini jadi mereka membuat teror jadi membuat masyarakat tercekam kenapa kalau masyarakat tercekam pemerintahan yang sah itu akan melakukan perbaikan-perbaikan habis tenaga nah mereka akan bisa berkuasa di situ jadi selalu membuat teror nah setelah musuh dan Amir Sari Fudin bergabung dalam politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948 musuh menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik dan menawarkan gagasan doktrin yang disebut jalan baru untuk Republik Indonesia musuh fokuskan pada musuh musuh menginginkan satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah yaitu Partai Komunis Indonesia untuk itu difusilah dileburlah partai-partai yang haluan kiri tadi Marsis Melenis Lenin PKI Legal itu ya Partai Sosialis Indonesia dan Partai Buruh Indonesia dan kemudian untuk mendirikan sebuah pemerintahan yaitu Komite Front Nasional kemudian Musuh menggelar rapat akbar di Jogja di sini mereka menginginkan presidensil diganti menjadi Kabinet Front Kesatuan apa itu kan wah jatuh pak Musuh juga mendorong kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk menghadapi blokade Belanda oke ada pertanyaan di sini mau nanya ibu mau nanya siapa-siapa yang mau nanya saya tar-tar ibu-ibu liatin wajah dulu tar dulu ibu masih kurang canggih nih siapa yang mau nanya ya bes ya bes ya bes nyarinya ya kenapa ya bes front persatuan itu apa front persatuan itu apa front persatuan oke ya bes jadi dalam suatu wadah organisasi mereka bebas menyebut bentuk organisasinya ya nah salah satu bentukan PKI untuk mewujudkan cita-citanya nah mereka membentuk satu pemerintahan yang dikenal dengan nama front nasi yonal kesatuan front nasi yonal jadi itu mah bentukan baru ya nah awalnya ya bes awalnya kan tadi presidensil apa itu presidensil jadi ini mah gaya mereka untuk merebut kekuasaan presidensil adalah kepala negara eh presiden adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan pada waktu itu dipegang oleh Soekarno nah ini seolah-olah tidak ada pembagian tugas akan dilakukan oleh front nasional supaya mereka kerja bersama dengarkan yang namanya komunis masyarakat tanpa kelas kan jadi harus kerja sama-sama kan ya ya enggak enggak ada yang top kan ya masyarakat tanpa kelas sama rata sama rasa jadi ingin front nasional si front ini nanti bekerja bareng-bareng kalau presidensil seolah-olah pimpinan hanya satu tonggak itu satu jari itu satu untuk menunjuk tapi kalau pro nasional itu bersama-sama gitu itu ya bes yang lainnya jadi dari pernyataan-pernyataan tadi yang lainnya ada enggak saya bu apa-apa sinta bu tadi itu sebenarnya hubungan FDR sama Amir Sharifuddin itu apa oke gini apa hubungannya neng sebenarnya partai FDR front demokrasi rakyat ini adalah naungannya si Amir Sharifuddin partainya Amir Sharifuddin tapi ketika Amir Sharifuddin bekerja di pemerintah dia tidak memegang lagi partai tapi ketika dia terguling baru dia ayomi lagi dia kerjasama lagi dengan front demokrasi rakyat jadi front demokrasi rakyat sebenarnya milik dari Amir Sharifuddin yang nanti akhirnya diisi orang-orang yang kata ya bes yang berhaluan kiri kenapa yang berhaluan kiri karena yang berhaluan kiri punya cita-cita sama orang-orang proletarlah yang harus memimpin dunia tanya lagi apa itu proletar proletar adalah kolongan yang tertindas yang tadi itu apa buruh dan tani itu jargon mereka ya jadi Sinta FDR apa hubungannya dengan Amir Sharifuddin itu adalah partai milik Amir Sharifuddin hanya ketika Amir bekerja pemerintahan ini sedikit tertinggal baru setelah dia kecewa ini kemudian di hidupkan kembali dihidupkannya dengan cara apa supaya sukses gabung dengan yang kiri-kiri lainnya oke tapi kalau komunis marsis sosialis kamu sudah paham ya sudah selamat nah udah tadi ya ini udah sempat kamu tanyakan nah rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap busuh di kota Surakarta IPS 2 jadi pinter si komunis ini dia tempatkan pusat komunis itu di Surakarta siapapun yang tidak setuju dengan gerak langkah mereka mereka bunuh nah jadi seolah-olah ada suatu peristiwa peristiwa